Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Insani Triana Prodi Penggidingan Fisika dengan NPM 2013-02-2002 Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang SKK atau TEC dan SPG atau TPG dalam pramuka SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandayan, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu Yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU SKK ini dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna Bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya Sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiras swastawan di masa mendatang TKK ini didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan Nah, TKK dikelompokkan menjadi lima bidang Yang pertama ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, dan warna dasar TKK uning Kemudian yang kedua bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar TKK merah Yang ketiga bidang keterampilan dan teknik pembangunan warna dasar TKK hijau Yang keempat ada bidang ketangkasan dan kesehatan dengan warna dasar TKK putih Dan yang kelima ada bidang sosial, perikemanusiaan, botong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup Dan warna dasar TKK biru Nah, TKK ini juga dibedakan atas tingkatan-tingkatan yaitu sebagai berikut Yang pertama ada pramuka siaga Pramuka siaga hanya satu tingkat berbentuk segitiga Puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm Yang kedua ada pramuka penggalang, pedega, dan pandega yang terdapat tiga tingkatan Nah, tingkat yang pertama itu ada tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm Yang kedua ada tingkat padia berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm Dan yang ketiga ada tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK pendegak Dan pendega yaitu kuning TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan Selanjutnya ada syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda atau yang kita singkat menjadi SPG dan TPG Tanda pramuka Garuda Yang pertama, seseorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda ialah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia Yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, dan pandega ialah warna dasar TPG TPG siaga, warna dasar hijau TPG penggalang, warna dasar merah TPG penegak, warna dasar kuning Dan TPG pandega, warna dasar coklat SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terang SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak atau laksana Dan SPG pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu Kemudian, pemegang TPG Kemudian, pemegang TPG berkewajiban menjaga nama baik pribadi Dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan Baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya Dan tentunya mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya Untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda Nah, siapa penguji SKK dan SPG di sini? Nah, siapa penguji SPG di sini? Nah, jadi yang pengujinya adalah tim yang diangkat oleh ketua kuartir Yang terdiri atas pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setepan Khusus untuk gugus depan di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Dalam kepramukaan, SKK atau TKK dan SPG atau TPG ini Berfungsi sebagai alat pendidikan segaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan Oleh karena itu, pembina pramuka hendaknya tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik Untuk menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK, SKK yang dapat mengumbangkan minat dan makan peserta didik Dan menyelesaikan SPG sehingga menjadi pramuka Garuda yang akan dapat menjadi teladan untuk rekan-rekannya Apakah H.D. Rafa sudah mengamalkan krisatia dan desa dharma? Sudah, Kak, saya ingin datang kepesial lingkungan Yang kedua, apakah H.D. Rafa sudah melaksanakan SKU tingkat penggalang? Sudah, Kak, saya melakukan kegiatan PBB Apakah H.D. Rafa sudah memiliki SKK wajib? Sudah, Kak, saya menolong teman-teman dan sederhana Apakah H.D. Rafa sudah pernah mengikuti perkemahan jambore atau kemah bakti? Sudah, Kak, saya ingin datang kepadu Yang terakhir, apakah H.D. Rafa sudah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat? Saya ingin datang kepadu Terima kasih, H.D. Rafa Terima kasih.